Sialom, Bapak Yahweh memberkati Anda dimanapun Anda berada saat ini. Dan di siraman rohani ini saya akan berbicara dengan topik syarat masuk sorga. Jadi kalau kita mau masuk sorga itu, sorga milik Bapak Yahweh, itu ada syaratnya. Jadi kalau kita masuk ke sorga itu, ada syaratnya juga. Dan syarat-syarat apa saja yang harus kita miliki supaya kita bisa masuk sorga. Sorga milik Bapak Yahweh, pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini. Jadi syarat yang harus kita lakukan untuk masuk sorga atau samayim adalah Yang pertama, kita harus percaya adanya sorga. Dan yang kedua, percaya pada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasyah. Dan yang ketiga, harus kita mengarahkan mata kita dan arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mengarahkan mata kita, hati kita dan pikiran kita ke sorga milik Bapak Yahweh. Jadi itulah syarat untuk masuk sorga. Yaitu yang pertama, percaya akan adanya sorga. Jadi kita harus percaya akan adanya sorga. Karena kalau kita tidak percaya akan adanya sorga, kita ragu akan adanya sorga, bahkan tidak mempercayai adanya sorga, maka kita tidak akan bisa masuk sorga. Karena syarat yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi untuk masuk ke sorga, yaitu kita harus mengimani, mempercayai akan adanya sorga. Meskipun kita tidak lihat, tapi sorga itu ada milik Bapak Yahweh. Dan syarat untuk bisa masuk, yaitu harus mengimani atau harus mempercayainya. Juga harus percaya kepada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasyah. Jadi kita harus percaya pada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasyah. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, namun kita mengimaninya. Dan barang siapa mengimaninya dan mempercayainya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan selalu taat pada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasyah, maka dia akan mendapat sorga, bisa masuk ke dalam sorga atau samayim. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus mengarahkan mata kita ke sorga, mengarahkan hati kita ke sorga, dan mengarahkan pikiran kita ke sorga. Supaya kita bisa masuk ke dalam sorga atau samayim milik Bapak Yahweh, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini. Dan juga yang harus kita lakukan, syarat yang harus kita lakukan untuk masuk ke sorga adalah mengasihi Tuhan dengan seginap hati, jiwa, dan akal kita. Mengasihi Tuhan dengan seginap hati, seginap jiwa, seginap akal pikiran kita, dan seginap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kasih itu akan ada terus, kasih itu tidak pernah berkesudahan. Dan Bapak Yahweh adalah kasih, Bapak Yahweh adalah makasih. Jadi milikilah keempat ini dalam hidup Anda, yaitu imanilah, lakukanlah keempat ini dalam hidup Anda, yaitu percaya akan adanya sorga, dan percaya dan taat kepada Bapak Yahweh dalam nama Yesu Amasya, meskipun Anda tidak bisa melihatnya. Dan yang ketiga, arahkan mata, telinga, arahkan mata, hati, dan pikiran Anda kepada sorga, dan banyak melakukan kasih kepada sesama manusia, dan mengasihi Tuhan. Dan sekian dulu pembicaraan saya di video siramen rohani ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan sampai jumpa di video yang lain. Tuhan memberkati Anda, Bapak Yahweh memberkati Anda, dimanapun Anda berada semuanya. Amin.